Dinas Kooperasi UKM dan Perindak Tabalong saat ini mulai melakukan uji coba perindustrian minyak goreng curah bersubsidi secara terbuka bagi masyarakat. Uji coba ini dilakukan agar penyaluran minyak goreng curah kepada masyarakat bisa merata. Pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi di Tabalong hingga saat ini masih dalam kondisi stabil. Hal ini dibuktikan dengan pendistribusiannya yang kini sudah menyebar sampai ke desa-desa yang ada di wilayah Tabalong. Pendistribusian ke desa difasilitasi oleh pemerintah desa masing-masing. Minyak goreng curah ini sudah tiga kali didatangkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Rencananya dalam satu hari ke depan minyak curah akan kembali tiba di Tabalong melalui perusahaan yang sama seperti sebelumnya. Kepala Diskop UKM Perindak Tabalong, Husin Ansari mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan uji coba pendistribusian secara terbuka. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki kupon juga sudah bisa mendapatkan minyak goreng curah. Namun dengan tetap memerhatikan kriteria tertentu yang sudah diatur oleh dinas terkait. Ya sekarang sudah kami buka karena memang harga di luar juga sudah mulai turun. Jadi memang beberapa hari kami coba kemarin sistemnya terbuka. Bagus ya responnya jadi tidak terlalu banyak antrian juga tapi memang kita batasi perharinya. Jadi memang tidak ada sistem tertutup lagi kita akan coba pelan-pelan buka. Karena berdasarkan rilis dari BPS tadi bulan April ya penyumbang inflasi itu salah satu yang terbesar dalamnya goreng. Padahal kita sudah berusaha melakukan pasar murah, operasi pasar dan sebagainya itu sudah kita lakukan upaya. Nah cuma tidak merata kan. Nah ini kita coba minyak gorengnya makin banyak kita pesan dan kita sebar aja ke masyarakat biar merata lah di masyarakat dan minyak goreng itu terpenuhi. Bagi masyarakat maupun pelaku UMKM yang ingin mendapatkan minyak goreng curah namun terkendala jarak yang cukup jauh bisa langsung melakukan koordinasi terhadap pihak aparat desa setempat. Sehingga pihak desa bisa memfasilitasi warganya untuk mendapatkan minyak curah. Saat ini masih belum ditentukan waktu atau hari pendistribusian secara terbuka karena masih dalam tahap uji coba. Namun masyarakat yang ingin membeli minyak curah bisa langsung datang ke bersinar Martanjung. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.